Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel tipsy Yanto Tanjung. Channel yang membahas belajar bahasa Inggris secara mandiri. Ada tutorial TOEFL, IELTS, Vocabulary, review buku, review channel YouTube, belajar bahasa Inggris, dan seterusnya. Yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi. Motto channel ini adalah dari Unja untuk Indonesia. Kemudian channel ini sudah memperoleh Silver Play Button, artinya melewati seratus ribu subscriber. Terima kasih pada adik-adik yang ikut membantu menyebarkan channel ini kepada teman-temannya atau kenalannya. Pada pertemuan kali ini adik-adik kita membahas masih tentang IELTS Speaking, Practice One. Practice One ini kita latihan ya dengan melihat contoh yang sudah ada. Baik pengucapannya, intonasinya, kemudian bagaimana dia cara menjawab jika pertanyaannya A, B, C, atau D. Topik yang sudah kita bahas kemarin ada family, ada kemudian ada school, ada weather juga, ada transportation, ada food, macam-macam. Nah pada pertemuan kali ini topiknya tentang exercise. Exercise ini dimaksud adalah olahraga. Nah jadi adik-adik sudah menyiapkan ya jawaban tentang olahraga. Bagaimana kalau nggak suka olahraga ya disebutkan saja, cuma alasannya kenapa, mungkin sibuk, atau nggak punya waktu, dan seterusnya. Kemudian mari kita lihat ya. Contohnya ini dia. Jadi exercise, ini contoh pertanyaannya. Jadi sudah harus menyiapkan. What kind of physical exercise do you like to do? jenis olahraga fisik apa yang Anda suka lakukan? Kemudian nomor dua. What kind of exercise did you do when you were younger? Olahraga apa yang Anda lakukan ketika Anda masih kecil? Jadi kalau tadi yang saat ini. Nah ini. Jadi simple present. Kalau ini dulunya ketika masih muda. Jadi perhatikan ternyata tenses sangat-sangat berperan ya menjawabnya. Nanti ada video khusus kita membahas tenses juga. Kemudian nomor tiga. Is exercise important to you? Why or why not? Apakah olahraga itu penting buat Anda? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Oke. Nah mari kita mulai ade-ade. Yang pertama kita akan coba dengarkan dulu orangnya ngomong. Adede perhatikan bagaimana intonasi dan pronunciation-nya. Nanti setelah itu baru kita analisis. Oke kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Exercise. Question one. One. I play soccer. So that's the main way I get exercise. I also try to run at least a few times a week to keep fit for soccer. Two. I like to ride my bike. But I don't do it very often. I also play tennis sometimes when I can find someone to play with. I guess I'm not a very active person. Three. I like to work out at the gym. That's my favorite way to exercise. Sometimes I swim also, but the pool at the gym is often crowded. And I don't like that. Four. I enjoy yoga. I take classes. And I also practice at home. It's a good way to build up your strength. Question two. One. When I was in school, I played on several different sports teams. I really enjoyed competitive sports then. I got a lot more exercise then than I do now. Two. I used to walk to school every day when I was younger. In addition, I took tennis lessons. And I also played volleyball. I had a lot of energy then. I played baseball a lot when I was younger. I wasn't very good at it, but I really liked it. I always had a good time, even if my team lost. Four. When I was a child, I spent a lot of time outside with my friends. We didn't do any particular kinds of exercise. We just played a lot of different games. We ran and jumped a lot as part of our games. Question three. One. I think it's important to exercise regularly. Unfortunately, I don't exercise often enough. I always feel better after exercise. But I get lazy about it sometimes. Two. I try to exercise every day. It's really important for my health. I try to eat a good diet, too. I think that's the reason why I'm almost never sick. Three. I think exercise is good. But I am usually too busy for it. I don't have a lot of free time. And when I do have time, I prefer to relax. Four. I don't like exercise at all. I just think it's really uninteresting. I can think of lots of better ways to spend time. I would rather go to the movies or be with my friends, for example. Oke, demikian contoh jawabannya, ade-ade. Adede bisa memodifikasi jawaban yang ada itu disesuaikan dengan keadaan, ade-ade. Tapi yang penting paham bahwa kadang-kadang pertanyaannya tentang olahraga. Misalnya pertanyaan pertama, what kind of physical exercise do you like to do? Jenis olahraga fisik apa yang Anda suka lakukan? Karena ini menggunakan simple present, jawabannya juga sama. I play soccer. So that's the main way I get exercise. Lagi-lagi ada kalimat majemuk dengan kata penghubung so. Jadi saya suka sepak bola. That's the main way. Itu cara yang paling sering saya lakukan untuk bisa olahraga. I also try to run at least a few times a week to keep fit for soccer. Saya juga suka lari ya setidaknya beberapa kali dalam seminggu. Supaya tetap fit untuk berolahraga sepak bola. Number two, I like to ride my bike. Kalau tadi sepak bola. Yang ini suka main sepeda. But I don't do it very often. Kalimat majemuk muncul lagi. Supaya ada variasinya. Tapi saya tidak sering melakukannya. I also play tennis sometimes when I can find someone to play with. Lagi-lagi ada kalimat majemuk. Saya juga bermain tennis kadang-kadang bila ada saya ketemukan teman bermain. I guess I'm not a very active person. Menurut saya, saya bukanlah orang yang terlalu aktif. Number three, I like to work out at the gym. Saya suka berolahraga di gym. That's my favorite way to exercise. Ini tempat saya, favorit saya untuk berolahraga. Sometimes I swim also. Kadang-kadang saya juga berenang. But the pool at the gym is often crowded. Tapi kalau merenang di gym itu sering terlalu rame dan saya nggak suka. Number four, I enjoy yoga. I take classes and I also practice at home lagi-lagi. Kalimat majemuk. It's a good way to build up your strength. Saya ikut kelas yoga dan saya juga mempraktekannya di rumah. Itu cara yang baik untuk menjaga kekuatan Anda. Membentuk kekuatan Anda. Number two, what kind of exercise did you do when you were younger? Hati-hati, pertanyaannya ini adalah tentang keadaan masa lampau. Jenis olahraga apa yang Anda lakukan ketika Anda masih muda dulu? When I was in school, ketika saya masih sekolah, I played. Ini bentuk lampau, I was. Di sini juga beberapa olahraga yang dalam bentuk tim. I really enjoy competitive sport dan saya juga suka olahraga yang ada kompetisinya. I got a lot more exercise than I do now. Dulu saya itu olahraganya lebih banyak dibandingkan sekarang. Number two, I used to walk to school every day. Saya dulunya jalan kaki ke sekolah setiap hari when I was younger, waktu saya kecil. In addition, I took tennis lesson. Dan saya juga ngambil kelas tennis and also play volleyball. Lagi-lagi kalimat majemuk digunakan. Juga suka main volley. I had a lot of energy then. Dulu saya punya energi saya besar sekali. Number three, I played baseball a lot when I was younger. Kalimat majemuk lagi. Saya dulu main baseball. Ketika masih muda, I wasn't very good at it. But I really like it. Nah, dia kalimat majemuk lagi dibikinnya. Saya tidak terlalu bagus mainnya sih. Tapi saya suka. I always had a good time even if my team lost. Saya selalu merasakan hal yang menyenangkan walaupun kadang-kadang tim saya kalah. Kembali kalimat majemuk. When I was a child, ada konektor di sini. Ketika saya masih kecil, I spent a lot of time outside with my friend. Saya suka menghabiskan banyak waktu di luar bersama teman-teman saya. Bentuk lampau. We didn't do any particular kind of exercise. Kami tidak melakukan olahraga khusus. We just play a lot of different game. Kami hanya mainkan beberapa permainan yang berbeda. We ran. Kami berlari, lompat, sebagai bagian dari permainan itu. Yang terakhir pertanyaannya, is exercise important to you? Why or why not? Walaupun pertanyaannya yes, no question. Tapi diminta alasan. Menurut saya, menurutku, olahraga itu sangat penting. Sayangnya, unfortunately, I don't exercise often enough. Saya nggak terlalu sering berolahraga. I will feel better after exercise. Saya selalu merasa nyaman, merasa lebih baik setelah berolahraga. But I get lazy about it sometimes. Tapi kadang-kadang saya males. Lagi-lagi dia menggunakan kalimat majemuk. Number two, I try to exercise every day. Saya sebetulnya mencoba untuk olahraga setiap hari. It's really important for my health. Penting buat kesehatan saya. I try to eat a good diet too. Saya juga menjaga makanan. I think that's the reason why I am almost never sick. Itulah alasan ini kenapa saya jarang sakit. Nah, perhatikan kata why merupakan kalimat majemuk. Kalimat kompleks. Itu penting dibikin. Number three, I think exercise is... Menurutku olahraga bagus. But, ada lagi. I am usually too busy for it. Saya terlalu sibuk. I don't have a lot of free time. And when I do have time, I prefer to relax. Dan kalau saya punya waktu, saya lebih suka relax. Jadi dia bilang, olahraga bagus. Tapi saya ya terlalu sibuk. Saya tidak punya waktu luang yang banyak. Jadi kalau pun saya punya waktu, saya suka relax. Terakhir, I don't like exercise at all. Ini agak berbeda jawabannya. Saya sama sekali tidak suka olahraga. I just think it's really interesting. Saya itu ya tidak menarik. Jadi enggak. Jawabannya tidak harus bagus-bagus semua ya. Yang ideal enggak. Kalau perlu ya berlawanan dengan kebanyakan jawaban orang misalnya. Tidak menarik. I can think of lots of better ways to spend time. Menurut saya ada banyak cara lain untuk menghabiskan waktu. Saya lebih suka ke movies atau dengan teman-teman saya misalnya. Jadi intinya pilihlah jawaban yang kira-kira ada-ada bisa mengelaborasinya. Bisa banyak ngomong. Kemudian perhatikan tensisnya. Yang kedua. Yang ketiga. Bikin kalimat majemuk. Selalu berkali-kali saya bilang di video ini. Oke. Demikian video singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.